Ramadhan sebentar lagi, tak bisa dimungkiri setiap kali datang bulan ramadhan dan lebaran, banyak orang berlomba-lomba mendidikan usaha. Sebagian besar memang usaha kecil-kecilan, seperti lapak takjil dan kue kering. Salah satunya, Rosedah, seorang pengusaha wati donat kampung yang merauk omset 1 miliar lebih saat bulan puasa dan idul fitri. Mau jadi Rosedah selanjutnya? Atau mau beruntungan lain saat ramadhan tahun ini? Simak ide bisnis bulan ramadhan berikut ini. Yang pertama, jualan kurma. Meskipun kurma dapat dicari di luar bulan ramadhan, namun bulan puasa jadi momen untuk buah khas timur tengah tersebut. Hasil kurma yang baik bagi tubuh, terlebih saat sedang berpuasa menjadikan kurma banyak dicari. Pasokan yang melimpah saat bulan ramadhan dan tingginya permintaan, membuat kurma menjadi ide bisnis yang menarik. Varian kurma yang bermacam-macam menambah peluang bisnis ini menjadi lebih besar. Salah satunya dialami oleh Suryadi. Suryadi memulai bisnis jualan kurma impor sejak 7 hingga 8 tahun lalu. Adapun negara pengimpor produk kurma berasal dari timur tengah meliputi Arab Saudi, Libya, Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Yordania, hingga negara Asia Selatan seperti India dan Pakistan. Total impor dalam 1 tahun kurang lebih 25 hingga 100 ton. Tahun 2020 lalu, omset yang diperoleh Suryadi mencapai 5 miliar. Naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3 miliar saja. Yang berikutnya, jualan takjil. Takjil atau hidangan untuk berbuka puasa juga menjadi peluang bisnis bulan ramadhan yang menjanjikan. Kolak, es buah, gorengan, dan lontong adalah beberapa jenis takjil yang sering dijajakan. Mereka yang tidak biasa berbuka dengan makanan berat seperti nasi memang akan mencari takjil seperti kolak dan yang lainnya. Dari segi modal, usaha minuman segar untuk buka puasa tidak terlalu besar. Cukup dengan 200 ribu hingga 1 juta, kita bisa memulainya serta kembangkan kreativitas untuk mengolah minuman-minuman tersebut agar terasa segar, bersih, rapi dari segi tampilan supaya dapat banyak pelanggan. Sehingga itu juga akan menarik peminat orang-orang yang melewati jalan tersebut sehabis pulang kantor untuk membeli takjil dibawa pulang ke rumah dan dinikmati ketika berbuka puasa bersama keluarga. Yang berikutnya, jualan hidangan sahur. Salah satu sunah dalam berpuasa adalah santap sahur. Pelaksanaan sahur ada di rentang waktu dini hari sampai sebelum terbit fajar. Hal yang menjadi peluang menjalankan bisnis ini, tak sedikit yang merasakan malas untuk memasak hidangan sahur terutama anak kosan. Kondisi ini menjadi peluang bisnis aplikasi online layanan besar antar makanan seperti Foodpanda Indonesia lewat foodpanda.co.id. Selama Ramadan, Foodpanda bekerjasama dengan beberapa restoran yang dekat dengan area perkantoran untuk memberi layanan pesan antar makanan yang efisien. Ada jaminan waktu 45 menit hingga 60 menit untuk mengantar pesanan. Pelaku lain yang juga mendapatkan berkah di bulan puasa adalah Claudia Laurentia Cahyadi, pemilik rempah catering di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Claudia mengaku permintaan cateringnya meningkat dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Tentu saja jasa antar makanan yang juga dia sediakan ikut meningkat. Selama bulan puasa, kami ada layanan catering untuk sahur dan berbuka. Dari tahun ke tahun, peminatnya memang lebih banyak di bulan puasa daripada hari-hari biasa. Terlebih untuk menu berbuka, terangnya. Pengiriman paket sahur dimulai dari pukul 2 dini hari dan untuk paket berbuka mulai pukul 15 sore. Yang berikutnya, jualan baju muslim atau muslimah. Di bulan Ramadan, kebutuhan baju muslim meningkat dibandingkan hari biasanya. Hal tersebut tidak terlepas dari maraknya kegiatan keagamaan yang diadakan di bulan suci. Baju muslim mencapai titik tertinggi permintaannya menjelang hari raya Idul Fitri. Mengenakan baju muslim baru memang bukan kewajiban saat hari raya Idul Fitri, namun di Indonesia hal tersebut menjadi kebiasaan. Salah satu kisah sukses pengusaha baju muslimah ialah Dewi Permata, pemilik Kiciks. Kiciks awalnya hanya melayani penjualan hijab, bergo, dan busana syarih saja. Namun kini Kiciks telah menerima pesanan busana syarih premium dan juga busan pengantin. Bisnisnya semakin meroket hingga saat ini. Yang semula hanya beromset 1 hingga 2 jutaan per bulan, kini jadi miliaran per bulan. Yang terakhir, jualan kue kering. Kue kering memang dibutuhkan banyak orang untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Namun demikian, pesanan dan pembeli biasanya sudah banyak saat bulan Ramadan. Tak lain karena permintaan yang tinggi sehingga tak jarang para pembuat kue kering akan membatasi penjualannya. Kalau tidak bisa membuat kue, kita bisa menjualkannya saja dengan sistem yang disepakati dengan penjual. Kisah wanita asal Surabaya bernama Debbie Anggraini Wijaya memulai usaha The Baker sejak tahun 2017 bisa jadi inspirasi bagi Anda. Menurut Debbie, dengan kondisi pembetasan sosial saat ini, saling mengirimkan makanan merupakan hal yang banyak dilakukan untuk tetap bersilaturahim meskipun tidak secara fisik bertemu. Hal ini juga dimanfaatkan Debbie untuk berinovasi dalam bentuk hamper selebaran. Di tahun 2020, Debbie mencatatkan omset penjualan 25 juta. Sementara di tahun 2019 saat masih merintis usaha, omsetnya hanya tembus 11 juta rupiah saja. Jadi, mau jajal bisnis Ramadan yang mana nih? Atau Anda sedang bingung mencari ide bisnis lainnya? Coba klik gambar berikut ini.